Kelapa muda memiliki segudang manfaat untuk kesehatan. Ya di pasaran setidaknya ada dua jenis kelapa muda yang paling sering dibeli yaitu kelapa muda biasa dan kelapa muda hijau. Ya secara fisik keduanya memiliki perbedaan. Yang ini merupakan kelapa muda hijau yang ukurannya lebih besar dan warnanya juga lebih hijau. Dan ciri lainnya yaitu dari sepohonnya yang memiliki perbedaan dengan pohon kelapa biasa. Kelapa muda hijau ini banyak dicari karena memiliki manfaat yang luar biasa dan lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan air kelapa muda biasa. Ya kalian bisa mengkonsumsi air dari kelapa muda ini atau dengan daging-dagingnya yang memiliki rasa juga sedikit berbeda dengan air kelapa muda biasa. Apa saja manfaatnya? Yang pertama yaitu untuk meningkatkan fungsi otak, menurunkan berat badan, mengatasi dehidrasi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menyehatkan kulit, menurunkan gula darah, sumber kalsium, mengontrol tekanan darah, mendukung tekanan dan kesehatan jantung, mengatasi rambut rontok, mencegah penuaan dini baik untuk ginjal dan juga pertolongan pertama bagi orang-orang yang atau anak-anak yang dengan kondisi demam. Ya kalian bisa langsung memberikan air kelapa muda hijau ini yang kelihatannya sangat segera sekali ini untuk mengotasi atau mengobati berbagai jenis penyakit yang telah kita sebutkan. Untuk kelapa muda hijau ini bisa kalian dapatkan di tempat penjualan air kelapa muda yang mungkin bisa sangat mudah kita temukan di sekitar rumah kita. Dan itulah sederet informasi terkait dengan manfaat dari air kelapa muda hijau ini dan perlu diingat bahwasannya untuk harganya sendiri air kelapa muda hijau ini harganya lebih mahal dibandingkan dengan air kelapa muda biasa dimana air kelapa muda biasa dijual dengan harga 8.000 hingga 10.000 rupiah dan untuk air kelapa muda hijau ini dijual dengan kisaran harga 20.000 hingga 25.000 atau ada juga yang menjualnya dengan harga 15.000 Ya demikian informasi yang bisa kita berikan dengan sekudang manfaat dari air kelapa muda hijau ini semoga informasi yang telah kita berikan ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video-video informasi bermanfaat berikutnya Terima kasih telah menonton!